Dan sebelumnya pemirsa Misa Malam Natal di Gereja Katedral pada Kamis Malam berlangsung dalam tiga sesi. Dua sesi Misa diadakan secara tetap muka dengan peserta yang dibatasi dan tetap melaksanakan protokol kesehatan ketat. Berikut laporan Ririn Oktaviani dan Seprio Donaldi. Pemirsa Gereja Katedral menggelar tiga Misa Malam Natal baik secara daring maupun secara tetap muka dengan mengedepankan protokol kesehatan. Misa pertama diawali pukul 5 sore dengan tetap muka kemudian dilanjutkan dengan Misa pukul 18.30 secara daring dan terakhir pukul 8 malam secara tetap muka. Ketiga Misa tersebut dapat diikuti oleh jemaah yang berada di rumah dengan mengikutinya melalui laman Youtube Gereja Katedral. Sementara itu bagi umat yang kemudian mengikuti Misa secara tetap muka sebelumnya telah mendaftarkan terlebih dahulu di website Gereja Katedral. Dan setibanya di Gereja Katedral mereka juga menerapkan protokol kesehatan yakni dengan mencuci tangan kemudian mengukur suhu tubuh dan selalu diingatkan untuk menjaga jarak. Sementara itu juga umur yang diperbolehkan untuk mengikuti Misa secara tetap muka yakni umur 18 hingga 59 tahun. Gereja Katedral hanya menerima umat sebanyak 309 umat, hal tersebut juga telah sesuai dengan protokol kesehatan yakni 20% dari kapasitas total Gereja Katedral. Di tahun ini Gereja Katedral mengangkat tema Natal yakni Nusantara dan juga Bineka. Hal tersebut untuk mengajak umat semua bergotong royong melawan COVID-19 selaras dengan tema tersebut. Di ornamen-ornamen pada Natal tahun ini juga mengedepankan kesederhanaan dan juga keheningan. Di mana-mana ornamen-ornamen Natal hanya terletak di halaman gereja katedral saja. Ada pohon Natal setinggi 10 meter dan juga ornamen-ornamen keluarga kudus. Dan sementara itu juga terdapat penjagaan ketat dari tim gabungan polisi dan juga TNI untuk mengamankan jalannya Misa Malam Natal hari ini. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Seprio Donaldi, ANYUS, melaporkan.